Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi salam sejahtera untuk kita semua sahabat PNF yang dirahmati Allah semoga sehat selalu di 10 hari terakhir Ramadan Sekapur Sirih PNF kali ini kami akan berbagi bagaimana paradigma baru penyelenggaraan karantina di Indonesia karantina hewan, ikan, tumbuhan yang selanjutnya disebut dengan karantina adalah suatu sistem pencegahan masuk, keluar dan tersebarnya hama penyakit hewan karantina hama penyakit ikan karantina organisme pengganggu tumbuhan karantina serta pengawasan dan atau pengendalian terhadap keamanan pangan dan mutu pangan keamanan pakan dan mutu pakan produk rekayasa genetik sumber daya genetik agensia hayati jenis asing invasif tumbuhan dan satwa liar tumbuhan dan satwa langkah yang akan dimasukkan kemudian dikeluarkan dan tersebarnya di dalam negara kesatuan Republik Indonesia Tugas karantina sesuai amanah Undang-Undang 21-2019 yang pertama di pre-border kemudian yang kedua at-border yang ketiga post-border di pre-border itu karantina memitigasi risiko di negara asal dengan melakukan yang namanya pre-shipment inspection yang kedua recognition atau pengakuan keamanan pangan yang ketiga bagaimana laboratory registration mechanism yang keempat bagaimana penguatan kerjasama antar otoritas dalam perlindungan sumber daya hayati kemudian di ad-border pejabat karantina melakukan tindakan karantina pada saat di border atau di tempat pemasukan atau tempat pengeluaran kemudian ada penetapan pintu masuk maupun pintu keluar kemudian dilakukan kerjasama lintas kementerian dan lembaga dalam rangka perlindungan sumber daya hayati selanjutnya bagaimana eksekusi perlindungan sumber daya hayati bagaimana informasi teknologi dan konektivitasnya nah selanjutnya di post-border itu karantina juga menerapkan yang namanya aspek keterterusuran bagaimana monitoring dan pengendaliannya bagaimana penegakan hukumnya dan bagaimana pemberdayaan serta peran stakeholder stakeholder setelah dilakukan atau yang namanya post-border ini sahabat PNF yang dirahmati Allah saya ingin melanjutkan terkait bagaimana transformasi penyelenggaraan karantina di Indonesia undang-undang 16 tahun 92 atau undang-undang yang lama bahwa karantina sebagai tempat dan tindakan cakupannya hanya tiga yaitu perlindungan terhadap hama penyakit hewan karantina hama penyakit ikan karantina organisme pengganggu tumbuhan karantina dan belum maksimal dalam rangka harmonisasi aturan internasional yaitu SPS WTO dan WTO TFA nah dengan undang-undang yang baru yaitu undang-undang 21 2019 transformasi penyelenggaraan karantina semakin luas artinya karantina sebagai suatu sistem perlindungan sumber daya hayati cakupannya sangat luas selain cegah tangkal hama penyakit hewan karantina hama penyakit ikan karantina organisme pengganggu tumbuhan karantina karantina juga melaksanakan pengawasan dan atau pengendalian terhadap keamanan pangan dan mutu pangan keamanan pakan dan mutu pakan produk rekayasa genetik agensia hayati sumber daya genetik jenis asim invasif tumbuhan dan satwa liar dan tumbuhan dan satwa langkah yang diintegrasikan dengan tindakan karantina di tempat pemasukan dan tempat pengeluaran saat ini saya sedang berada di laboratorium karantina hewan ikan tumbuhan Jawa Timur dan ini adalah bagian dari revitalisasi laboratorium di mana tujuannya adalah justifikasi ilmiah dalam rangka pelaksanaan tindakan karantina di lapangan dan ini juga kita sudah terapkan yang namanya digitalisasi layanan yaitu sistem manajemen informasi laboratorium dan menjadi bagian yang sangat penting dalam rangka mendukung pelaksanaan tindakan karantina di lapangan sebagai penutup bahwa karantina tidak bisa bekerja sendiri perlu kolaborasi dan sinergitas antar lembaga dalam rangka penyelenggaraan perkarantinaan di Indonesia khususnya di Jawa Timur ini dan tentunya kerjasama ini diperlukan baik di perguruan tinggi maupun juga kerjasama laboratorium dan salah satunya adalah PNF demikian sekapur sirih terkait paradigma penyelenggaraan karantina Indonesia khususnya di Jawa Timur untuk PNF semoga kerjasama ini terus berlanjut di tahun-tahun mendatang dan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi selamat menikmati 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 selamat menikmati